Halo kalian semua apa kabarnya saya doakan semoga kalian semua sehat selalu banyak riski dan diberikan umur yang panjang Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Belly of the Beast Film ini sendiri dibintangi aktor legenda Steven Siegel Yang pastinya akan banyak sekali aksi seru karena kemampuan bela diri yang dimilikinya Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke langsung saja kita ke alur filmnya Di awal film terlihat seorang agensi IA yang bernama Jack Harper Dia ditugaskan di Thailand dengan ditemani partnernya yang bernama Sunty Di sana terlihat mereka sedang bernegosiasi dengan pemimpin gangster Namun negosiasi berakhir buruk hingga inilah yang terjadi Namun apesnya Sunty tidak sengaja menembak warga sipil Sejak saat itu Sunty selalu dihantui kejadian tersebut Hal itu membuatnya merasa bersalah dan memutuskan menjadi seorang biksu untuk menebus dosa-dosanya Suatu hari Jack mendapat kabar kalau istrinya telah meninggal Kemudian Jack memutuskan pensiun dan kembali ke Amerika untuk menjaga putrinya yang bernama Jessica Sepuluh tahun berlalu terlihat Jessica yang sudah dewasa Dia pergi ke Thailand untuk berlibur bersama pacarnya dan temannya yang bernama Sarah Saat sedang santai pacar Jessica dan Sarah dihabisi kelompok gangster Sedangkan Jessica dan Sarah diculik dan disekap di markas mereka Pemimpin kelompok yang bernama Abu Karaf meminta uang tebusan kepada ayah Sarah yang ternyata seorang senator Dan jika mereka menolak Jessica dan Sarah pasti akan dihabisi Kemudian terlihat Jack yang dikunjungi Rafael Teman nama Jack yang merupakan tangan kanan senator Di sana Rafael mengatakan kalau Jessica dan Sarah diculik oleh kelompok Abu Karaf Senator menugaskan Jack untuk terbang ke Thailand dan menyelamatkan Jessica dan Sarah Karena senator menganggap kalau hanya Jack lah yang mampu melakukan misi tersebut Karena ini menyangkut putrinya Jack pun tak perlu pikir panjang dan menerima tugas tersebut Jessica dan wanita Windforb tersebut Saat itu juga Jack terbang ke Thailand Sesampainya di Thailand Jack langsung memesan taksi Namun bukannya diantar ke tempat tujuan Jack justru dibawa ke tempat sepi Dan inilah yang terjadi Di lain sisi terlihat seorang jenderal korup bernama Jentapan Ternyata Jentapan yang telah mengutus orang untuk menghabisi Jack Pada malam harinya Jack pergi klub malam untuk menemui teman lamanya yang bernama Tom Namun terjadi sedikit keributan di sana Akhirnya Jack bertemu dengan Tom yang merupakan mantan teman lamanya di CIA yang kini sudah pensiun Di sana Jack meminta bantuan kepada Tom untuk mencari informasi keberadaan kelompok Abu Karaf Keesokan harinya Jack pergi ke kuil untuk menemui sahabat lamanya yaitu Sunti Di sana Sunti bertanya kepada Jack Hal apa yang membuatnya kembali ke Thailand Dan Jack pun akhirnya menceritakan tentang hal yang menimpa putrinya Kemudian Jack menemui kepala biksu untuk meminta restu terkait misinya nanti Sin berpindah ke tempat Jentapan Yang sedang mendapat kunjungan dari anggota CIA korup bernama Leon Ternyata dari Leon lah Jentapan tahu tentang kedatangan Jack ke Thailand Kembali ke kuil Terlihat Sunti yang meminta restu kepada kepala biksu untuk membantu misinya Jack Setelah mendapat izin dari kepala biksu Sunti langsung menemui Jack di penginapannya Di sana Sunti menceritakan tentang seorang pengusaha kayu Yang kemungkinan besar tahu keberadaan kelompok Abu Karaf Tanpa buang waktu mereka pun menemui orang tersebut yang bernama Ferdinand Seorang pengusaha kayu yang diam-diam mendanai kelompok Abu Karaf Di sana Jack meminta Ferdinand mengirim pesannya Kalau Jack ingin bertemu langsung dengan Abu Karaf Kemudian Jack pergi ke bar untuk menemui Tom Di sana Tom mengatakan kalau Abu Karaf akan melakukan transaksi senjata ilegal di sebuah tempat Pada keesokan harinya Jack dan Sunti mendatangi tempat tersebut Dan benar saja Di sana terlihat kelompok Abu Karaf Sedang transaksi senjata ilegal dengan kelompok jendapan Lalu Jack sengaja melepaskan tembakan Agar kedua kubu panik dan saling baku tembak Namun tiba-tiba para polisi datang dan menangkap Jack Di kantor polisi Jack akan dihabisi karena ternyata mereka adalah anak buah jendapan Namun inilah yang terjadi Kemudian kepala polisi melapor kepada jendapan terkait transaksi yang kacau Dan terkait kegagalan mereka untuk membunuh Jack Kecewa dengan kinerja anak buahnya Jendapan pun langsung menghabisi polisi tersebut Sementara itu Jack kembali ke tempat Ferdinand Untuk mencari tahu lokasi kelompok Abu Karaf Namun di sana Jack dan Sunti dihadang oleh para petarung tangguh Setelah berhasil mengalahkan mereka Ternyata Ferdinand telah lebih dulu dihabisi oleh petarung itu Yang ternyata adalah suruhan jendapan Saat dalam perjalanan Jack dan Sunti dihentikan oleh seorang wanita misterius Yang seolah akan menunjukkan sesuatu yang penting Kemudian Jack meminta Sunti menunggu di mobil Sementara dirinya akan mengikuti wanita misterius tersebut Ternyata wanita itu membawa pesan dari Abu Karaf Yang sudah bersedia untuk bertemu dengan Jack Saat itu juga Jack dan Sunti langsung menuju ke markas Abu Karaf Setelah bertemu dengan Abu Karaf Jack meminta Jessica dan Sarah dilepaskan Namun Abu Karaf mengatakan kalau dia tidak menculik mereka Karena sebenarnya semua ini adalah ulah dari jendapan Jendapan sengaja mengkambing hitamkan Abu Karaf Agar aksi buruknya itu tidak terbongkar Yang lebih mirisnya lagi ternyata Tom yang merupakan temannya Telah bekerja sama dengan jendapan Mengetahui hal itu Jack dan Sunti pergi ke tempat Tom Dan langsung menghabisinya Malam itu juga Jack dan Sunti menuju markas jendapan Yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata Setelah menghabisi mereka semua Sunti ditugaskan untuk mengamankan Jessica dan Sarah Sementara Jack akan berhadapan dengan jendapan Terjadi pertarungan sengit di antara mereka Sebelum akhirnya Jack berhasil menghabisi jendapan Pada akhirnya Jessica dan Sarah berhasil diselamatkan Namun naas bagi Sunti karena dia terkena tembak di bagian perutnya Dan akhirnya meregang nyawa di pangkuan Jack Lalu film pun tamat Oke guys sekian dulu video kali ini Silahkan klik tombol like jika kalian suka videonya Dan klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini Akhirat dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh